Shalom, selamat pagi, kita bersyukur pada pagi ini sebelum kita melakukan segala suatunya kita bisa terlebih dahulu merenungkan sebagian daripada firman Tuhan nah firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yerimia pasalnya yang ke-12 ada pun tema atau judul daripada renungan ini yaitu hukuman bagi penyembah berhala setelah sekalian perselingkuhan rohani adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah kita Allah akan murka jika ada umatnya datang untuk menyembah kepada Allah atau ilah-ilah yang lain bahkan Allah tidak segan untuk menghukum umatnya demi untuk menegakkan keadilannya kondisi ini juga terjadi pada masa Nabi Yerimia perselingkuhan rohani terjadi antara bangsa Israel dengan Dewa Baal yang membuat Nabi Yerimia itu menjadi geram dan murka di dalam ayatnya yang pertama sampai keempat kita melihat bagaimana dia atau Nabi Yerimia ini mengadu kepada Allah Yerimia protes mengapa kehidupan orang-orang fasik bukannya bertambah suram melainkan bertambah mujur sukses berhasil semakin jahat mereka semakin berlimpah kekayaan mereka karena itu Yerimia meminta Allah untuk memberikan keadilan kepada bangsa Israel dalam ayatnya yang ketujuh sampai tiga belas Allah menjawab Nabi Yerimia dengan janji bahwa Allah akan membinasakan bangsa Israel dengan cara membiarkan bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa-bangsa lain kejahatan bangsa Israel sudah tidak dapat ditoleri lagi oleh Allah bangsa Israel menyembah Dewa Baal dan itu berarti pemberontakan terhadap Allah hati mereka telah menyimpang dari Allah penyembahan mereka kepada berhala membuat tanah yang mereka tinggali atau tempat itu menjadi ternoda hal ini dapat kita baca di ayat 8 sampai 11 Allah menyatakan tidak akan ada lagi damai bagi bangsa Israel mereka akan mengalami kesusahan hidup segala usaha yang dilakukan oleh mereka akan menjadi sia-sia apa yang mereka tanam hanya akan menghasilkan penderitaan dan kesusahan namun dibalik penghukumannya Allah tetap menjanjikan pemulihan terhadap bangsa Israel di dalam ayatnya yang keempat sampai 17 jelas terlihat bahwa Allah bukan hanya akan memulihkan status Israel sebagai bangsa tetapi juga memberkati mereka dengan berlimpah secara jasmani hal itu dimungkinkan apabila bangsa Israel mau kembali taat dan beribadah dengan Allah dari pembacaan di Yeremia 12 ini apa yang dapat kita pelajari apa manfaat yang dapat kita pelajari dari bangsa Israel tersebut besarnya hukuman bagi penyembah berhala menjadi peringatan keras bagi kita untuk tidak memperhamba diri kepada sesuatu yang bukan Allah soal sekalian mungkin menyembah berhala disini dalam konteks zaman ini bukan lagi kita menyembah pada patung-patung atau pada benda-benda yang bersifat magis ataupun kepada sesuatu hal-hal yang di luar Allah tapi menyembah berhala ada bagi zaman sekarang ini adalah sesuatu yang lebih daripada Allah kita lebih menyembah kita lebih menomersatukan sesuatu yang bukan di luar Allah jika ada sesuatu yang menempati posisi nomor satu di dalam hidup kita selain Allah itu merupakan perlawanan terhadap Allah untuk itu tidak ada jalan lain selain bertobat dan kembali kepada Allah hanya itulah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah pada saat ini apakah kita tetap memuliakan Allah dan meninggikan Allah sebagai sesuatu yang nomor satu ataukah kita menommerduakan Allah dengan menyembah kepada mamon atau kita lebih mementingkan sesuatu yang lain di luar Allah kiranya firman pada pagi ini boleh sekali lagi menegur kita menyadarkan kita untuk tetap lebih menomersatukan Allah di dalam hidup kita